Terima kasih, Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rembala Pemirsa karena tak memiliki fasilitas komputer. Ratusan peserta dari salah satu sekolah menengah pertama favorit negeri di Batu Jajar terpaksa menumpang melaksanakan UNBK di tempat lain. Biar sekolah pun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik. Selain itu, pada hari pertama UNBK tingkat SMP, peserta ujian sempat dibuat panik karena sempat terjadi gangguan server selama 30 menit. Ratusan pelajar sekaligus peserta ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dari sekolah menengah pertama negeri 1 Batu Jajar terpaksa menunggu di luar ruangan. Mereka sempat panik saat selama hampir 30 menit belum bisa mengerjakan soal ujian mata pelajaran bahasa Indonesia akibat gangguan pada server. Berdasarkan informasi pihak sekolah, para pelajar baru bisa melaksanakan UNBK pukul 8 atau terlambat 30 menit akibat server dari Kementerian Pendidikan Nasional offline. Selain gangguan, setidaknya 390 peserta UNBK dari SMPN 1 Batu Jajar harus menumpang ke tempat lain, tepatnya di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Padahal SMPN 1 Batu Jajar termasuk sekolah favorit. Ketiadaan fasilitas komputer membuat pihak sekolah meminjam ke tempat lain. Itu pun peserta harus mengikuti UNBK dalam 3 sesi hingga sore hari. Pihak sekolah juga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik karena meminjam puluhan perangkat komputer milik SMPN 1 Batu Jajar. Karena kami baru pertamakan untuk memaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Untuk SMPN 1 Batu Jajar, menubahkan kenapa membang di SMA Negeri. Kami secara SDM sudah siap untuk memaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Namun dari pihak kami sendiri dari sekolah belum mampu mengajakkan sarana-prasarana komputer tersebut. UNBK tingkat SMP di Bandung Barat selentak dilaksanakan tahun ini. Namun secara keseluruhan belum maksimal.